Sebanyak lebih dari 30 rumah di 9 desa sekitar Bekasi hancur akibat kegagalan struktur tanggul Sungai Citarum pada 21 Februari lalu. Tingginya curah hujan pada akhir pekan lalu mengakibatkan 3 titik tanggul Citarum-Jepol. Akibat banjir tersebut, 9.438 jiwa terpaksa mengungsi termasuk penduduk yang terpapar COVID-19 yang sedang melakukan isolasi mandiri. Gubernur Jawa Barat di Duan Kamil memastikan pasien COVID-19 yang terkena banjir telah dipindahkan ke rumah sakit. Terima kasih telah menonton!